Bismillah, halo semuanya. Video tutorial kali ini tentang cara membuat video masking ya di PowerPoint. Seperti yang teman-teman lihat dalam preview ini, ini seperti placeholder gambar ya, namun isinya adalah video. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan step by step bagaimana membuat video masking yang seperti ini. Oke guys, saya akan contohkan di sini ya. Di sini saya telah sediakan sebuah shape. Saya asumsikan teman-teman telah memiliki sebuah shape ya, bisa lingkaran atau bentuk apapun. Oke, pertama kita buat dahulu shape persegi. Buat shape-nya seukuran slide ya. Jadi seperti ini. Terus posisikan shape-nya sesuai dengan bentuk yang ingin teman-teman buat. Saya contohkan di sini ya. Oke, selanjutnya saya akan potong shape perseginya ya, menggunakan shape ini. Sebelumnya saya duplikat dahulu shape pemotongnya ya. Ini akan dipakai lagi nanti. Sekarang kita potong. Klik dahulu shape perseginya. Sambil tahan tombol shape, klik lagi shape pemotongnya. Lalu di tab shape format. Klik merge shapes. Lalu subtract. Oke, sekarang shape perseginya telah terpotong ya. Hilangin bordernya. No outline. Sebenarnya ini sudah bisa ya, disisipkan video. Namun saya akan membuat seperti yang teman-teman lihat di preview tadi. Seperti ada pinggiran yang transparan ya. Posisikan lagi shape pemotong yang telah kita duplikat sebelumnya. Kali ini buat lebih kecil dari sebelumnya. Oke, kira-kira seperti itu ya ukuran dan posisinya. Sekarang buat lagi shape persegi yang seukuran slide. Kita akan kembali memotongnya seperti tadi ya. Ini akan saya gunakan sebagai border yang transparan. Oke, saya berikan warna yang lain dahulu agar mudah dikenali. Hilangin juga garis tepinya. Shape ini kita simpan di belakang satu layer ya. Sehingga shape pemotongnya kelihatan. Sekarang kita potong seperti tadi. Klik shape yang akan dipotong. Sambil tekan shape, klik shape pemotongnya. Merge shape. Subtract. Setelah terpotong, shape-nya kita send to back. Klik kanan. Lalu send to back. Selanjutnya, shape kedua tadi kita berikan transparansi. Klik kanan. Format shape. Di bagian fill, set nilai transparansinya. Sekitar 40%. Terakhir, berikan warna yang sama pada kedua shape. Oke, tampilan untuk area maskingnya seperti ini ya. Sekarang kita akan sisipkan video. Pergi ke menu insert. Media. Video. Ini untuk memilih video yang tersimpan di komputer teman-teman. Kemudian ini untuk mengambil dari stock videos yang disediakan PowerPoint. Jika di PowerPoint teman-teman tidak tersedia stock video di sini. Teman-teman bisa mencari video-video pendek dari Vexcel atau Vexabay ya. Bisa juga lewat sini ya. Lalu pilih stock image. Di sini pilih video. Di sini tersedia banyak pilihan video pendek ya. Teman-teman juga bisa mengetikkan di pencarian di sini. Klik aja videonya untuk memilih, lalu insert. Kita tunggu hingga proses download selesai ya. Oke, ini videonya. Teman-teman bisa lihat di sini ada tab video format untuk format videonya. Terus ada juga tab playback. Di property start, teman-teman pilih automatically agar videonya langsung diputar saat slide-nya tayang. Cintai juga lupa until stop it agar videonya bisa terputar berulang-ulang. Oke, sekarang send to back videonya. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya. Terakhir kita isikan kontennya. Saya akan salin dari sini ya. Oke, sekarang kita telah selesai. Sehingga jadilah seperti ini. Ini juga contoh lain penerapannya ya. Di sini saya menggunakan save lingkaran untuk memotong save-nya. Jadi teman-teman bisa lebih kreatif lagi ya. Baik, semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan komen jika ada yang tidak dipahami. Subscribe agar kalian tidak ketinggalan video lainnya dari Sakarupa PowerPoint. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Selanjutnya, salamak kita pada salamak. Selanjutnya, susu playing ini sahabu. Selamat naik. Masik forgi satu-nya.